Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Fauzi Topo hari ini saya keluar jam 6 kurang tapi masih gelap banget serasa masih jam 5 ini hari Selasa, tanggal 11 tepatnya, ya tanggal ganjil ini saya mau isi bensin dulu, tinggal 2 langsung bunyi, Kalibata City ngisi bensin juga belum ini ini kita lagi ngantri dulu cuy udah masuk aja dari Paku Buono masuk ke Jombang Pondokaren, Pondokaren Rp64.000 lumayan cuy, lumayan pagi-pagi selesai dari Bintaro Sektor 9 lanjut lagi, jadinya ngantar ke Pamulang ini kita dapet tuh dapet argo Rp21.000 Rp20.000 lah bersihnya ini kita masih di kawasan Puspitek jemput anak sekolah katanya begini, berasal kita narik di Cibu bodas ini di dalem nih kalau ada air terjun aja saya mau turun ini, saya kagak jadi narik saya mendingan saya berendem enak kali adem-adem dari Serpong, Selong dari Selong ke Serpong, balik lagi ke Selong iya, mantep udah main di Serpong mulu argonya receh balik lagi ah ke Jakarta kek, 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 kek kalau kita di Pamulang, Serpong titiknya banyakan orang pada Semenggah pada nyasar mulu kita mendingan nyari lagi ke Jakarta eh, kita lagi makan nemu aja itu kita rejeki, Alhamdulillah biarin kita ke Selong ke Selong lagi dah atau di Selong kita ngayap kemana lagi kek sampai Jakarta lagi jam setengah 12 siang sekarang kita posisi saya udah berada di jalan Senopati kalau saya selalu gak sia-siain teman-teman hajar terus lagi masih ada set tujuan dua kali yaudah saya masih pakai aja dulu satu minimal satu lah untuk siang hari kalau dapet lumayan langsung argo gede kayak kemarin itu dapet ke arah jonggol juga seratus dua puluh ribu lebih dari Pasar Repo pada udah deket kan apalagi ini kalau masih di kisaran Jakarta Selatan kalau dapet ke Sonoh biasanya seratus lapan puluh dua ratus sampai dua ratus dua lima kan lumayan banget argonya emang jarang ke Sonoh tuh jarang apalagi siang kalau sore masih ada kemungkinan dapet ya kalau siang gini emang agak jarang tapi kadang-kadang masuk juga kalau dari segi bensin kayaknya hari ini terasa boros banget ya nggak tahu kenapa ya karena mungkin tadi saya di Serpong itu jarak ngambilnya lumayan apalagi di wilayah Pamulang itu ya kan itu dua puluh ribu aja rasanya nantar jauh banget ya jadi kesimpulannya gini teman-teman untuk menarik tadi pagi daerah Serpong itu menurut saya tadi pagi ini tidak nyaman tidak nikmat memang keuntungannya gini teman-teman kalau saya keluarnya lebih pagi itu minimal siang siang hari ini pasti udah di atas dua ratus atau tiga ratus ribu nah sore nanti tinggal tambahan kita nambahin bensin lagi dan kalian bisa perhatiin ya argo minggu kemarin ya argo minggu kemarin itu rata-rata tinggi-tinggi kan ada peningkatan tapi argo untuk minggu ini argo minggu ini mulai hancuran-hancuran lagi nah minggu kemarin itu saya perhatiin itu argo tinggi dan map itu kelihatan kok bahwa jalan jalurnya itu diputer jadi kelihatan seolah-olah lebih jauh ya untuk minggu ini nggak usah spill penghasilan dulu karena ya bukan bidang saya bidang saya yang terkopian wih baru onbeat dapet kemana lagi nih? ke Harvest ya ampun ke sana lagi kita jadi dah orang sana ini mah jadi orang jonggol ini kita mah oke saya jemput dulu di jalan berlian ini lumayan penjemputannya temen-temen sekitar 2 kiloan tadi tapi ini nggak tahu kenapa algoritmat juga atau bukan ya? kalau menurut saya sih secara kebetulan aja sih sampai sudah kita di perumahan Harvest oh ternyata banyak yang kosong temen-temen disini ini Harvest yang paling belakang nih temen-temen yang pertama kali dibangun kalau nggak salah ya disini sepi cuy disini nggak ada orderan cuy beda mah di Madeline di Madeline mah rame di Marima orang ada pergerakan pisan ini kita kemungkinan jauh ini oh dari Waterjoy ke Serang Baru waduh ke Piyeki nah ini di Mari temen-temen ini ada Waterboom Waterjoy Waterjoy ini tempat berenang ya masuknya bayar nggak nih gratis kali ya ini saya memasuki kawasan Setu temen-temen ini sebenarnya gelap banget ya mungkin kamera saya aja agak sedikit terang nah ini posisi saya Baada Maghrib temen-temen ini daerah Cikarang atau Bekasi gitu nah biasanya driver online itu agak sedikit menghindari wilayah sini temen-temen disini map aja nggak mau akurat dari tadi saya tuh nganter untungnya orangnya tau jalan ya jadi dia masih bisa ngasih arah tapi ini kan saya posisi pulang kosongan tanpa ada penumpang saya juga ragu ini takut agak keder-keder juga sebenarnya mau mampir dulu tapi takut mau mampir di mana aduh ini kenapa bisa nyasar kesini-sini ya ya ini buat pengalaman lah besok-besok kalau udah nyampe Harvest udah mendingan nge-set arah pulang kali ya jangan kelayapan disini ditanjakannya ekstrim semua jadi ini motor kebanyakan dibelakang saya buntutin temen-temen mereka kayaknya butuh penerangan dan butuh temen juga masalahnya kalau cuma motor sendiri aja lewat atau berdua bertiga mereka mungkin nggak berani lewat sini kecuali orang sini ya kalau kita lihat sepanjang jalan tuh rumah jarang isinya kebun mula sebenernya saya juga udah capek banget sih temen-temen pegel pengen istirahat, berokok terus ya segala macemnya lah kita kita makan ya tapi gimana saya takut mau berhenti nggak ada kehidupan disini tapi masuk order sama kita temen-temen dari PT ini dapet tempat istirahat sejenak di kawasan Cibitung ini udah lumayan rame banyak PT-PT jadi saya lebih aman lah istirahat disini hahaha ada tukang kopi doang sama tahu bulet lah kita beli tahu bulet aja ya yang penting pulang dapet oleh-oleh bebek tiga bungkus ya buat anak bini cuy kekeke jadi mah ceritanya jam 8 malem udah sampe markas DPR Kalibata ceritanya begitu jadi saya langsung beliin makan buat anak bini dulu udah nggak harus narik lagi nggak sampe malem sekarang mah keluarnya ke pagian soalnya ngantuk jadinya jam 10 juga udah teler kita mah ntar subuh sebelum subuh udah bangun mandi setelah subuh berangkat ya intinya mah begini temen-temen kalau kita keluar abis subuh ya insyaallah mah ketemu aja lah gope gope aja mah ketemu paling dikit banget 400 lebih lah gitu tapi di bawah 400 itu jarang jadi keluar subuh abis subuh Zohor pulang narik lagi abis asar gitu kalau saya jadi nggak full kalau full itu jadi ngantuk saya nggak orang tidur siangnya jadi kalau di rumah kan saya tidur dulu sampe asar abis asar saya mandi lagi baru saya otw dah narik lagi begitu cara kerja saya emang sekarang saya ubah dikit kecuali ntar misalnya kita janjian nih ayo mau nongkrong di Kalibata nah itu baru tuh saya temenin sampe jam 2 malem nah itu biasanya besoknya saya libur begitu ya udah oke gitu aja temen-temen vlognya sedikit aja ya pengalaman saya mah jujur aja ya tadi pengen gitu nyobain sampe setu gitu tengah malem ya kesampean juga pak meskipun agak takut-takut juga saya mah ya tapi emang dapetnya jalurnya kesitu mau diapain lagi oke terima kasih jangan lupa di like and subscribe begitu katanya biar kita saling mendoakan biar rezekinya pada lancar ya oke terima kasih wassalam